Polda Kepulauan Rio menggelar pelatihan peningkatan kemampuan fungsi teknis kehumasan tahun 2023 di Ballroom Hotel Pasifik Kota Batam pada Senin 25 September 2023. Kegiatan ini dibuka Kapolda Kepri Irjen Polta Bada Bangun dan diikuti oleh Pejabat Utama Polda Kepri, Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Disko Minfo Kepri Trio Andana, Ketua KIP Kepri Hamdani, Ketua KPID Henki Mohari, serta perwakilan pemimpin redaksi dan para awak media. Kapolda Kepri Irjen Polta Bada Bangun mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk mempertajam kemampuan personel bidang humas Polda Kepulauan Rio dan jajaran dalam menghadapi tantangan era digital. Pemimpinan pelatihan ini saya pikir adalah sebuah hal yang memang perlu kita kembangkan, terutama dengan kemampuan polisian. Tujuan daripada pelatihan ini adalah untuk memiliki profesionalisme seluruh jajaran di bidang polisi kemampuan dalam menghadapi pentingnya pengembangan tugas-tugas di bidang komunikasi yang memang merupakan salah satu bagian yang tidak boleh diabaikan. Pelatihan adalah sebuah atau salah satu kegiatan yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi kemampuan memahami dinamika perkembangan segala hal yang berkaitan dengan tugas kita termasuk tugas-tugas kerumasan. Kita tahu bahwa informasi komunikasi adalah sangat penting terutama bagi semua instansi yang memiliki tugas langsung berketahkan dengan kebutuhan masyarakat. Polri adalah salah satu instansi pemerintah yang banyak sekali kaitannya dengan tugas-tugas, dengan situasi keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. oleh karena informasi dan komunikasi dari anggota-anggota kepolisian yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di sektor keamanan ini membutuhkan kemampuan yang harus selalu dilatihkan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memajukan kemampuan kehumasan Polda Kepulauan Rio dalam membangun citra positif Polda Kepulauan Rio di mata publik. Tim Humas Polda Kepulauan Rio melaporkan untuk Polri TV.